Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Kepas Berikut hasil pertandingan Proliga putaran pertama pekan kedua Pada hari Kamis 2 Mei 2024 yang diselenggerakan di Gorjati Diri, Semarang Hasil pertandingan Proliga putaran pertama pekan kedua Kamis 2 Mei 2024 Hasil pertandingan di jam yang pertama antara tim Bola Fuli Putri Bandung BJB Tandamata Melawan tim Bola Fuli Putri Gersik Petrokimia Di pertandingan kali ini Bandung BJB Tandamata menang 3-1 atas Gersik Petrokimia Poin pada game pertama 25-17 Di game yang kedua 23-25 Di game yang ketiga 25-15 Dan pada game yang keempat 29-27 Hasil pertandingan di jam yang kedua antara tim Bola Fuli Putri Jakarta Pertamena Enduro Berhadapan dengan tim Bola Fuli Putri Jakarta Electric PLN Di pertandingan kali ini Jakarta Pertamena Enduro menang 3-1 atas Jakarta Electric PLN Poin pada game pertama 25-19 Di game yang kedua 19-25 Di game yang ketiga 25-10 Dan pada game yang keempat 25-19 Hasil pertandingan di jam yang ketiga Antara tim Bola Fuli Putri Jakarta Lavani Berhadapan dengan tim Bola Fuli Putri Jakarta Stimbing Dan di pertandingan kali ini Jakarta Lavani Lobeng kalah 0-3 atas Jakarta Stimbing Poin pada game pertama 22-25 Di game yang kedua 22-25 Dan pada game yang ketiga 19-25 Berikut daftar kelas main sementara Proliga 2024 Putaran pertama pekan kedua Kamis 2 Mei 2024 Daftar kelas main tim Bola Fuli Putri Di posisi pertama Jakarta Pertamena Enduro dengan mendapat 9 poin Di posisi kedua Bandung BJB Tanda Mata 6 poin Dan di posisi ketiga Jakarta Popsi Football One 3 poin Daftar kelas main tim Bola Fuli Putra Di posisi teratas diduduki oleh Jakarta Stimbing dengan torehan 9 poin Di posisi kedua Jakarta Lavani Lobeng 6 poin Dan di posisi ketiga Jakarta Pertamena Pertamas 3 poin Itulah hasil pertandingan Proliga Putaran pertama pekan kedua Yang diselenggarakan di Gorjati Diri Semarang Pada tanggal 2 Mei 2024 Terima kasih atas partisipasi Anda Salam Sportivitas